Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas corak penulisan Islam Awal, Habar, Howliat, dan Tematik. Saya akan menambahkan beberapa poin dari pembahasan pemakalah tadi. Ada tiga yang kita bahas hari ini, yaitu Habar, Howliat, dan Tematik. Ini ketiganya merupakan bentuk-bentuk penulisan Islam Awal. Corak penulisan Islam Awal ini punya ciri khas pada setiap bentuknya. Jadi masing-masing berbeda. Dan ini selalu berkembang. Ini tergantung dengan perubahan. Ada perbedaan bentuk, ada kebiasaan, dan setiap setahunnya ini mempengaruhi corak satu penulisan. Nah corak penulisan Islam Awal ini bentuknya itu merupakan perkembangan satu ilmu pengetahuan. Jadi dalam ilmu sejarah, kaum muslimin itu menjadi salah satu faktor atau pelopor dalam menentukan kemajuan penulisan ilmu sejarah. Banyak ilmuwan muslim yang menuliskan buku, sehingga ini menjadi satu kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di masa Islam Awal. Nah yang pertama adalah Habar. Habar ini merupakan satu bentuk historiografi yang paling tua, dan ini biasanya berhubungan dengan cerita-cerita perang. isinya adalah urayan yang mengenai kejadian, kemudian dia biasanya hanya beberapa halaman saja, jadi tidak seperti karya tulis sekarang yang satu buku tebal. Jadi kalau Habar ini dia cuma beberapa halaman. Nah ini kalau dikatakan bisa dibilang seperti laporan. Jadi laporan mengenai satu peristiwa. Nah di antara beberapa ciri Habar, yang pertama adalah antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, ini tidak punya hubungan, masing-masing berdiri sendiri. Kemudian riwayat itu ditulis dalam bentuk cerita atau kisah. Nah ini biasanya bentuknya seperti dialog ya. Kemudian riwayat-riwayat ini diselingi dengan syair. Seperti yang terdahulu di makalah sebelumnya, memang orang-orang Arab ini kan sangat menyukai syair ya. Jadi bentuk Habar juga mirip-mirip syair gitu ya penulisannya. Kemudian ada beberapa contoh yang menggunakan bentuk Habar, karya sejarawan. Misalnya ini yang pertama ada namanya Ali Ibn Muhammad Al-Madaini, sekitar tahun 831. Ini bentuknya monograf. Dia menceritakan tentang pertempuran-pertempuran antara perseorangan, kemudian juga antarsuku, kemudian menceritakan beberapa penaklukan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan beberapa karya yang berhasil ditemukan, ini Al-Murdifat Min Quraish, jadi tentang wanita Quraish yang banyak suami. Nah, ini juga merupakan salah satu, kalau di masa jahiliah itu kan, sebelum datangnya Islam itu betul-betul mereka itu punya adat yang sangat tidak baik gitu ya. Ini diantaranya wanita Quraishnya ini punya banyak suami. Nah, Islam datang itu kan memberi pencerahan bahwa yang namanya perempuan itu tidak bisa melakukan poliandri. Kalau laki-laki mungkin bisa poligami, tetapi kalau perempuan tidak boleh poliandri. Karena nanti terkait dengan anaknya, akan sulit menentukan siapa binnya gitu ya, anak itu anak siapa, kalau perempuan ini punya banyak suami. Nah, ini jadi si Ali Ibn Muhammad Al-Mada ini, ini menceritakan tentang bagaimana perilaku wanita Quraish yang memiliki banyak suami. Kemudian yang kedua, karya dari Al-Haisam Ibn Adi, ini wafatnya tahun 821. Kemudian ada juga Ibn Habib. Ini karya-karyanya merupakan kumpulan monograf, baik itu berbentuk habar atau nasab. Nasab yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah yang turun-temurun gitu ya. Sil-silah gitu. Kemudian menceritakan juga tentang apa namanya, monograf-monograf ini tadi. Biasanya menceritakan tentang kisah-kisah peperangan. Jadi kesuksesan satu suku untuk menaklukan suku yang lain atau peperangan-peperangan yang berhasil dimenangkan. Kemudian Hauliat. Nah Hauliat ini dia sudah mulai ada pembabakan gitu ya. Pembabakan itu mesti sudah pertahun gitu. Jadi ada pendekatan tahun demi tahun. Nah peristiwanya itu dihimpun dengan tema tahun. Misalnya antara tahun per 10 tahun. Dari tahun berapa hijriah sampai berapa hijriah gitu. Ada pembabakannya. Kemudian dalam peristiwa yang menggunakan metode Hauliat ini biasanya dihubungkan dengan kata wafiha'i. Artinya pada tahun itu juga. Jadi jika peristiwa pada tahun itu dipaparkan sejarawan, kemudian beralih ke tahun berikutnya itu menggunakan kata-kata summa dahalat sanah. Kemudian masuk ke tahun berikutnya gitu. Kemudian dikawali juga dengan kata summa ja'afi sanah. Kemudian terjadi peristiwa pada tahun. Jadi maksudnya untuk menghubungkan antara satu tahun dengan tahun yang lain itu menggunakan kata-kata ini. Kemudian ada beberapa contoh Hauliat. Misalnya Attaubari. Attaubari ini merupakan seorang tokoh besar yang menjadi rujukan dari para sejarawan Islam. Nah ini oleh banyak pemerhati historiografi sering dipandang sebagai seorang sejarawan muslim pertama yang menghasilkan metode Hauliat. Jadi ada beberapa karya sejarahnya. Misalnya Tarikh al-Rasul wa'al-Muluk. Sejarah para Rasul dan para Raja. Kemudian ada juga Tarikh al-Umam wa'al-Muluk. Sejarah umat dan Raja-Raja. Nah ini dia menceritakan tentang umat dan Raja-Raja ini sejak awal pertama Hijriah sampai dengan tahun 302 Hijriah. Jadi ada ada pembabakannya gitu. Ada rentang waktunya gitu. Dibatasi sampai tahun 302 Hijriah. Nanti bisa setelahnya juga ada pembatasan tahunnya. Jadi nggak melebar kemana-mana gitu. Kemudian tematik. Nah metode tematik ini adalah kritik terhadap metode Hauliat yang tadi. Jadi kalau tadi itu kan metodenya dia sudah ada pembabakan tahun gitu ya. Nah tematik ini adalah kritik terhadap metode Hauliat. terutama seorang sejarawan besar yang mengkritik metode Hauliat namanya Ibnu Asir al-Juzuri gelarnya Izzel Adin. Wafatnya tahun 630 Hijriah. Jadi dia melihat ada kelemahan dengan menggunakan metode Hauliat. Yaitu memutus kontinuitas berkelanjutan. Jadi sejarah itu kan dia berkelanjutan gitu ya. Saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saling berhubungan. Nah menurut si Ibnu Asir tadi kalau dengan metode Hauliat itu dia terputus gitu kisahnya. Padahal cerita sejarah itu belum selesai. Tapi karena dia menggunakan pembabakan tahun tadi akhirnya tidak bersambung gitu loh. Jadi terputus. Nah jadi menurut si Asir ini yang bagus adalah metode tematik. Pertema gitu. Karena belum tentu untuk tema yang satu dengan tema yang lain itu tahunnya sama. Bisa jadi berbeda gitu ya. Nah para sejarawan yang memakai metode tematik ini biasanya tidak menyebutkan peristiwa sejarah. Kecuali yang terjadi pada tahun bersangkutan. Kemudian dia berkelanjutan pada tahun berikutnya. Sehingga peristiwa-peristiwanya itu terpisah-pisah. Dan informasi yang terpisah-pisah itu kemudian digabungkan dengan peristiwa lain yang terjadi pada tahun itu. Kemudian penulis yang mengkritik metode hauliat juga ada namanya Sihab Adin Ahmad Ibnu Abdul Wahab. Ini wafat sekitar tahun 723 Hijriyah. Jadi dia menulis sejarah ini berdasarkan tema sebagaimana karyanya tentang dinasti. Tetapi dalam menulis satu dinasti dia tetap menggunakan metode hauliat dengan memaparkan peristiwa yang terjadi pada dinasti itu. Nah misalnya dinasti-dinasti ya itu kan kadang-kadang ada beberapa dinasti yang dia sejaman gitu. Nah kalau menurut hauliat itu kan harus ada pembabakan per tahun. Sementara antara dinasti yang satu dengan dinasti yang lain itu kan prioritasinya berbeda. Ada mungkin yang dinastinya itu rentangnya itu hanya singkat pemerintahannya. Tapi ada juga yang dia lebih panjang gitu. Lebih lama masa kejayaannya. Jadi ada beberapa kritik terhadap metode hauliat tadi. Sehingga lebih cocok menurutnya menggunakan metode tematik. Misalnya satu dinasti yaudah terserah dia mau dari tahun berapa sampai tahun berapa masa kekuasaannya itu ya itulah yang dibahas. Jadi nggak usah dipotong per tahun. Karena kalau dipotong menurut pembabakan tahun tadi itu ya terputus. Padahal bisa jadi masa dinasti itu masih berlangsung. Nah ini misalnya dia membagi menjadi sejarah Islam itu ada beberapa dinasti. Misalnya di sejarah hidup Nabi Muhammad atau Sirah Nabawiyah. Kemudian sejarah Hulauq Roshidin. Lalu sejarah Bani Humayah. Sejarah Bani Abbas. Nah ini ini adalah contoh-contoh dia tematik. Jadi pertema. Sesuai dengan masa dari dinasti itu berkuasa gitu ya. jadi tidak dipotong pertahun. Kalau dipotong pertahun dia nanggung gitu ngatung ceritanya. Kemudian nah itu contohnya tadi ya sudah tadi saya sambil menyimak juga yang sudah dipaparkan oleh pemakalah. Cukup komprehensif juga. Mungkin itu ya pembahasan kita pada sore hari ini siang menjelang sore tentang corak penulisan Islam awal, habar, hauliat, dan tematik. Terima kasih.